Aku seperti daging ikan paus yang dibarter dengan jagung, ubi dan pisar. Aku seperti pertamaks dan pertailan di lambata yang diperjual belikan tanpa kontrol ketat dari menegak kuku. Aku seperti kapal pinisi yang dibeli dengan harga mahal namun tak digunakan semestinya. Aku seperti pulau cantik Aulolo yang diperkosa oleh beton-beton besar atas nama pembangunan yang kini bermasalah karena uang. Aku Maria, lidahku begok tak mampu berbicara lurus sesuai suara terdalam hatiku. Tepat 16 Desember, aku dibaptis dengan nama Maria. Nama cantik ini diberikan pastor parokiku 19 tahun silam. Pater Romandus namanya. Ia berasal dari Belanda, negeri gincir angin yang pernah menjajah Indonesia 300 tahun lalu. Ia berkunjung dari kampung ke kampung dengan menunggang seekor kuda betina berekor panjang 3 meter. Setelah dibaptis di sebuah gereja tua di kampungku, aku resmi menjadi seorang beragama katolik kerumur. Peraturan di gereja itu sulit-sulit gampang. Mama pernah cerita begini. Anakku tersayang, hidup menggereja itu memang tidak mudah. Kamu harus mengikuti semua peraturan, dari atas sampai paling bawah, dari samping kiri sampai paling kanan. Jika tidak, semua pelayanan di gereja akan sulit bagimu. Lihat bapakmu yang sehari-hari melumat tanah untuk mencari ubi dan tanam pisang. Untuk gendutkan perutmu itu, pernah putus asah tidak mau ke gereja, gara-gara yuran gereja dan kredit menumpuk di Koperasi Ogormas. Betul anakku. Bapak pernah putus harapan. Mau kembali berdoa di gereja? Atau cari Tuhan di kebun dan di hutan saja? Kan Tuhan ada di mana-mana toh? Tapi, kata Dewan Stasi, iman itu sebuah perjuangan. Bukan seperti kau duduk, tidur, lalu bangun makan gratis. Sekali lagi, iman itu sebuah perjuangan. Akhirnya, bapak dan mama kembali ke gereja seperti biasa. Aku dilatih cara berdoa yang baik dan benar sesuai tata bahasa Indonesia. Di rumah, aku dilatih doa salam Maria. Di sekolah, aku dilatih cara membaca kitab suci. Perjalanan kehidupanku terus maju. Berkelok-kelok seperti sungai kepada muara. Umur semakin matang dan niat untuk bercinta mulai nampak pelan-pelan. Cie-cie, jerawatku mulai subur. Hati bergetar-getar, tanda cinta mulai mekar. Tapi kini, aku masih saja resah. Resah karena kehidupan romantismiku dengan Andi. Kami saling menyayangi, Andi menyayangiku, aku lebih menyayanginya. Kami saling menyayangi. Kami satukan cinta kami dilewolein beberapa bulan yang lalu. Tapi, oh, ini semua gara-gara agama. Hati ku hancur, lebur. Semangat ku layu. Geri, malu terkulai jatuh ke tanah. Cinta kami yang bermula. Dari cikmatnya ketupat kewolein. Dan ikan bakar hasil tangkapan nera yang sederhana dan lebatukan. Kini mulai basi. Keluarga ku tolak mentah-mentah. Jika aku menikah dengan Andi, pria ku mis tipis hidung manjung itu. Hati tanah beda agama. Aduh, sakit sekali. Kepala ku retak, pecah tak berbentuk. Aku mencintai Andi dan agamaku. Demikian pun Andi. Anak, ayah sudah bilang berkali-kali. Kalau mau cari jodoh, ada teus, ada situs, ada orang. Kamu bisa pilih salah satu. Asalkan satu agama, Tok. Ah! Bapak dan mama tolong dengarkan aku. Bagaimana mungkin perasaan cintaku kepada Andi. Di Belangku hanya karena beda agama. Aku tahu sakit sotia. Yang akan menikah aku. Namun please, aku mencintai Andi. Tidak. Tidak. Agama tidak boleh kau gadekan hanya karena cinta. Titik. Lima tahun kemudian, aku menikahi Lamer. Berta si palsu yang dicodohkan ayahku dan ayahnya. Dalam rentan waktu satu jam. Aku seperti daging ikan paus yang dibarteh dengan jagung, ubi dan pisah. Aku seperti Pertamax dan Pertaila di Lembata Yang diperjual belikan tanpa kontrol ketat dari benegak kuku Aku seperti kapal finisi yang dibeli dengan harga mahal Namun tak digunakan semestinya Aku seperti pulau cantik Aulolo Yang diperkosa oleh boton-boton besar Atas nama pembangunan yang kini bermasalah karena uang Aku Maria Lidahku begok tak mampu berbicara lurus sesuai suara terdalam hatiku Keluarga lambir sepakat Boton memberikan sebatang garing besar dan panjang kepada ayahku Dengan catatan Aku menikah di Lampir Kau Sipatau memperhatikan Sialan Saat ritual pernikahan tiba Andi dikabarkan kecelakaan Andi 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 Dan 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 Terima kasih.